Hai galau-galau nya udahan anjay lalu-galau nya udahan lah ya capek nangisin orang Jawa mulu hahaha iya sumpah tapi nangisin orang Jawa mulu lucu banget baru kelar begitu tuh dua minggu yang nangisin orang Jawa nangisin kok nangisin orang Jawa asik ini berkarya nih gua berkarya nih gua kalau nganggur emang harus rajin ada konten ya kan gue nggak tahu ya konten ini opening kayak gimana yang masih sejarah bitkomunika saya kali ini bareng Boa Sartika sama saya bosa lu Saul bukan dong di studying tackle kalau itu salah satu komika cewek yang lucu-lucu banget nih gue nonton lu berapa kali ya Boa sering liat deh nonton terus dengerin rumah terikatnya kita lumayan sering ketemu juga kemahanya ini dan lucu-lucu banget eh jadi emang iya sih gua lucu banget hahaha Oo nggak bisa melukis alis tapi bisa menabur punchline hehehe hehehe hehehehehehehehe Bebe hehehe nah sejarah komik bikinnya ada tiga slide Wah tiga slide pertanyaan yang pertama tukang bawain materi stand up low dengan gaya gua jadi ada materi lu yang nempel di gue, terus gue bawain di acara gue. Gimana tuh? Terus slide kedua adalah beat favorit lu apa, dan slide ketiga adalah ada gak sih materi yang kalau lu bawain sekarang lu malu. Kita mulai dari slide pertama ya, buah ya. Oke. Ini beat audisi lu, buah. Jadi ini ketika lu... Suci apa suca? Suci, Suci, Suci. Suci berapa ya? 7. Suci tuju ya, Raimin ya. Nah ini beat ini nempel banget. Apa tuh? Karena di audisi kan gue di cut ya. Saya baru daftar langsung dapet golden ticket. Gue bilang, lu ada anak kecil dapet golden ticket nih. Padahal gue panik, umur gue belum 17 tahun. 17 tahun masih kurang 4 hari. Aduh, itu gue tuh momen-momen itu gue menyaksikan ya kan. Ini nempel banget. Gue coba bawain ya Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tuh? Coba dong. Gue momennya selalu deg-degan ya anjir. Coba dong. Deg-degan banget gue. Ayolah. Karena gak tau buat ini orang yang punya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin nama saya Sartika Yulianti. Biasa dipanggil boah. Nggak nyambung kan? Emang kayak gitu. Di keluarga gue tuh emang namanya semua gak ada yang nyambung. Antara nama asin sama nama panggilan. Kayak bokap gue dah. Namanya emsartubi. Tapi dipanggilnya emsarbani ya. Emsarbain. Emsarbain. Kan kagak nyambung kan. Kan susah kalau punya nama asin sama nama panggilan beda. Kalau di sekolah diminta data-data sekolah sama sekolah nih. Gue mau bawa KTP yang emsartubi. Masa aktifnya udah abis. Mau gue bawa KTP yang emsarbain. Tapi jasa gue. Nama bokap gue emsartubi. Kalau gue bawa dua-duanya takut bokap gue disangka banyak. Oh enggak gue emang emak gue. Kucingnya. Terbaik. Terbaik. Itu gitu dulu. Kalau sekarang gue tambahin. Itu ada lanjutan ya kan? Iya. Itu tuh gak. Dulu tuh. Waktu. Waktu bokap gue masih hidup. Sebelum gue yatim. Kalau minta apa-apa cepat. Kayak sepatu gue jebol. Belum seminggu udah dibeliin. Sekarang. Ini sepatu gue udah jebol. Bawahnya udah jebol. Mereknya udah hilang. Pingkirannya lepas. Gue lem. Pingkirannya lepas lagi. Gue lem. Kayak enak kan ini sepatu nglem mulu ya. Terbaik. Persis. Cuman lemnya. Elem. 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 Sapinya copot ini. Gue lem. Copot lagi gue lem. Keenakan ini sepatu nglem mulu. Terbaik. Bang Ryoci Karang. Ose. Oboa. Bener kan kurang lebih bintik kurang lebih bintik. Bener. 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 Aduh. 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 Gue pertama nonton itu. Ngakak gue. Wah aja dulu. Pantes di golden tiket. Nah mati gue masih aneh. Tapi gue juga gak tau. Itu bahkan lucu tau. Emang tolol aja. Iya. Tapi bisa sepatu nglem. Iya juga sih ya. Tapi bener kan. Jebol gue lem. Jebol lagi. Gue lem. Kan set up nya kuat ya kan. Oke enakan nih sepatu ngeleng mulu. Aduh. Malu saya. Tapi kalau boleh tau bahwa itu tuh sejarahnya gimana sih bahwa awal tercipta bit itu tuh gimana awalnya. Lo kepikiran apa dulu dari bit itu. Bit yang mana? Yang sepatu apa yang bapak? Ya itu kan. Kalau di audisi jadi satu kesatuan kan. Oh cuman itu aslinya 2 bit yang terpisah ya. Iya 2 bit keresa. 2 keresaan yang berbeda sebenarnya. Gak udah yang bapak dulu deh. Kalau yang bapak tuh emang bener-bener. Gue pernah bingung. Jadi kan bu A waktu itu jadi yatim kan. Meninggal kan bu A. Nah ngurus-ngurus. Buat biar SPP tuh gak bayar full. Oh karena ada keringanan. Karena orang tuanya udah gak ada gitu. Nah terus. Ini bawa KTP yang mana ya mah. Nanya ke Mama Boa. Kata Mama Boa. Boa aja dua-duanya. Menteri Saken. Laki Mama ada dua. Terus Mama Boa nyaut. Iya emang gua kucing. Oh. Pansulnya jadi nyokok. Ya. Emang gua juga kocak nanti ya kan. Ibu-ibu buyon. Ibu-ibu humor. Ibu humor. Terus jadi kayak bingung. Nah itu jadi kayak keresahan Aira buat cerita ke Bang Cemen. Coba tulis aja dulu keresahan lu gimana. Oh Cemen ya. Terus Bang Cemen yang kayak bener-bener ngurangin kata-katanya aja. Udah itu aja kata Bang Cemen. Jadilah tuh bit itu. Iya. Nah kalau yang sepatu itu cuman obrolan Boa ke temen Boa. Jadi gua punya sahabat waktu SMA. Dia tuh tau Boa susah banget. Boa tuh sering dibagi jajanan sama dia. Oh ya temen yang baik lah dia. Iya karena gua gak pernah jajan di sekolah waktu masih miskin-miskinnya lah. Terus gua ngomong. Menghilangkan Sagita. Sagita sepatu gua udah copot lagi. Kemarin baru gua lem nih Sagita. Masa hari ini gua lem lagi. Keenakan nih sepatu ngeleng lem mulu. Boa abis ngomong-ngomong Sagita, Sagita ketawa kan. Kayaknya boleh nih buat materi suci. Gitu. Buat daftar audisi suci. Oh udah tau udah stand up. Gua emang waktu itu masih sekolah udah stand up. Kayaknya gua bawainnya buat materi suci. Nah waktu itu juga dulu ada opening apa gitu. Jadi gua bawain dulu terus ternyata kena. Akhirnya pas audisi suci gua pake aja. Jajal gitu. Iya. Karena gua gak mau ke abang-abangan. Yaudah bawain aja. Yang resah lu bocah aja kan. Lu masih bocah ya bawain resah lu aja. Karena kalo ngeliat wajah lu sekarang sama wajah lu audisi suci. Jauh banget. Ada yang masih ingin? Gitu gak sih? Gua gak pernah makeup tau itu. Gua gitu suci aja kagak. Bangun tidur cuci muka doang. Iya. Nama diceramahin dikit. Biar gak putus asa kalo misalnya gagal. Ada suci tuju ini keberapa gitu. Shoko berapa yang lu pake baju merah-merah. Gua. Jadi aneh keliatannya gitu. Gua keliatan ya tau gak ada. Cumblik aja. Gua jengit muka buah. Gua dulu kocak ya. Oh. Tapi itu prosesnya berapa lama penulisannya buah? Dari sampai jadi bit utuh. Yang bapak itu berapa lama? Cepet hitungan. Yang bapak tuh gak cepet sih. Seminggu abis komputer bang cemen. Bu open mic in. Kena kan di open mic kan. Terus kayak. Oh udah gue bawain aja. Oh kunci langsung. Jadi kayak bit andelan. Kayak setiap. Ada job. Dulu kan kalo anak. Setanap baru kan seneng banget ada job-job. Kayak cuman dibayar nasi kotak juga ya. Nah itu sekolah buah-bawain selalu pecah. Nah kalo yang sepatu ini baru-baru. Baru dapet banget. Keresahannya baru banget. Makanya ditaruh setelahnya. Baru banget. Tapi ternyata itu pecah. Cuman ada di kalangan beberapa. Kalau misalkan kayak di kalangan senap ibu-ibu kurang. Karena ibu-ibu kurang. Mungkin apa itu ngelem apa gimana. Tapi di kalangan anak muda itu selalu kena gitu. Nah kalo di audisi suci itu kan gue ngelem. Terus panji ngecut tuh kan. Udah 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 udah. Itu sebelumnya masih ada ujungnya tuh. Masih. Ujungnya gimana itu? Kena kan waktu ngelem mulu. Nah sebenernya gue udah ganti. Ini lagi pembahasan. Oh ada slide terakhir. Ngebahas bekel. Buah ngejajan. Oh akhirnya dibawain di pre-show ya? Iya di pre-show. Di show satu kalau masalah. Oh show satu ya. Oh iya 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 iya. Gitu guys. Sejarah Beat. Lucuat ini kontennya sejarah Beat. Iya sejarah Beat ya. Maksudnya gue beat konten ini. Karena ada rasa penasaran tinggi juga di kepala gue. Sama beat-beat komik ya. Ini sejarahnya apa sih. Ternyata ini memang beneran kisah nyata ya. Beneran kisah nyata. Itu tuh. Dulu tuh materi boe cuman ngobrol doang. Nah. Sisa-sisanya dibantuin sama Bang Cemen. Bang Denia Gitong. Bang Apip. Gak ada tuh. Oh Apip mesti sering pacaran ya kesana ya. Bukan Apip. Apip bukan. Ada namanya anak senam cikang. Apip Ogah Ribet. Oh iya Apip Ogah Ribet. Bener. Temennya Bang Apple Simple. Apple Simple. Halo. Di itu juga ada tuh. Di Jakbat. Agus Tuiti. Agus Tuiti. Agus Tuiti. Sama di Jakbat ucok ciluk mbak. Ciluk mbak. Memangnya dia selalu kaget mbak. Sama Erwin Mbak Kekok. Bapak Presiden. Erwin Mbak Kekok. Emang iya. Coba ketemu kok Erwin. Tadi bener kata Bang Ryo nama kok Erwin. Erwin Mbak Kekok. Bener aja. Coba. Dia sendiri yang nyitain. Berarti eh itu tadi yang ciluk mbak temennya kok Erwin. Iya gak aja. Dan gue ngerasa ya di audisi suci itu. Format lu tuh cemen banget ya. Iya. Rasanya gitu. Format penulisannya itu kayak mas cemen banget. Karena tag punchline juga kan. Ada delivery yang kayak ngerasanya. Ketika sama-sama komik kita ngerasanya. Ke cemen ya gitu. Cemen pasti cewek nih gitu. Lu sempet ngerasain itu juga. Semua orang pada bilangnya. Lu nulisnya sama cemen ya. Iya. Pasti. Pasti pokoknya. Garda terdepan gua tuh Bang Cemen. Kedua Bang Apip. Terus baru Bang Gitong. Jadi kayak. Bang bodoh ini Bang. Gimana nih materi suci nih. Oh iya iya. Langsung ke Bang Cemen. Oh Bang Cemen ya. Pokoknya dia guru nulis gua sih. Oh guru nulis ya. Pandas. Jadi kayak. Kayak gua kan sering disama-samain sama Regen kan. Ah iya. Tempelannya kan gitu. Oh iya. Karena abang suka marah-marah juga ya. Materinya nada-nada tinggi. Nada tinggi-tinggi. Gitu gitu. Jadi gua sempet ngerasain ada di fase itu juga. Tapi emang. Di materi itu tuh akhirnya. Selain jadi andelan. Akhirnya udah ngasih banyak duit ke materi itu ya. Sudah itu. Wah itu kan cukup kuat tuh materi kan. Buah pernah stand up waktu bulan puasa. Di acara partai gitu. Lupa partai apa. Gara-gara materi itu. Di sawer 500 ribu. Buat beli sepatu ya dek. Katanya. Akhirnya duitnya buah muder kan. Stand up di sawer. Iya dibagi duit kayak. Kelar kan salaman sama bapaknya gitu. Selain dibagi minyak. Ini 500 ribu buat di sepatu ya dek. Iya 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 iya. Gua juga sempet sih pernah stand up di sawer. Kayak seneng ya kita ya. Iya iya. Berarti dia ini kasian sama kesusahan kita. Gua pernah tuh. Jadi opener silo on 7. Oh iya. Terus di sawer sama paduta bukan. Bukan. Ya sama penonton. Nonton udah 100 ribu. Dikit. Coba deh setiap sepatu diri lem. Dibagi tambahin 300. Sejujurnya gua baru tau. Walaupun. Kan kita kan gak tau ya. Komik tuh lucu-lucuan tuh. Sebetulnya. Keresahan asli gak sih gitu kan. Takutnya bohong atau ngarang. Kan gak ada yang salah juga. Tapi kan. Dari kayak gini nih. Ngobrol kayak gini. Ini dia tau. Ini slide kedua berat gua. Ada gak sepanjang lo nulis nih. Materi yang paling lo suka lah gitu. Yang gak harus banyak. Satu cukup. Apa. Tentang materi apa nih. Ada. Ini tentang roasting mantan boah. Oh. Sebenernya tuh gak nulis. Itu tuh spontan. Itu materi yang lo suka. Boleh gak sedikit aja. Lo kasih slide materi. Ini pasti bawain. Nih. Jadi gini. Gue bikin special show. Bukan special show. Show aja. Di sekarang. Iya. Sekecilan lah. Dan ternyata. Itu tuh sebenernya buat ngobatin patah hati. Kayak keluarin unek-unek aja. Oke. Dan ternyata orang yang diomongin dateng. Dateng lo. Udah panik kan. Targetnya jelas. Loh kenapa dia dateng kan. Kita mau ngomongin dia ya. Terus malah abang ngasih tau. Ya enak dong lu jadi gak ngomongin di belakang. Gitu. Oke. Ada yang yakinin abang-abangan. Terus. Pas itu gue lagi panik-panik. Pacarnya ternyata dibawa. Eh ternyata pacarnya ngikut bu. Waduh. Gimana nih saya. Kata buah. Di panggung gue kayak sepontan aja. Uhuy gak. Uhuy dong. Yaudah sorry. Gue lagi muncul lagi berita lo. Sampai gue gak. Gak harus. Gak miketek tadinya gue. Terus langsung. Boah langsung. Otomatis ngomong. Kayak. Nih kenapa gue galau banget sama dia. Nih ada dianya nih. Nih ada dia yang pacarnya nih. Nih nih ya. Lu gitu. Kenapa gue galauin buat dia ya. Ini mbak saya kasih tau. Dia ini waktu pacaran baik banget. Dia sampe cuti kerja. Buat nemenin gue show stand up comedy. Ijin sakit ke pabriknya. Buat nemenin gue ke galak premiere film terbaru gue. Anjay. Bahkan dia sampe telat kerja. Buat nemenin gue ke bandara. Karena saat itu gue mau keluar negeri ke jedah. Wah bilang gitu. Gue bilang gitu. Terus terus terus. Mbaknya pernah nggak digituin. Iya Allah. Orang-orang mulai. Wuuuh. Iya lah. Karena kan udah. Menggebu-gebu kan. Sakit hati. Ada targetnya. Terus nggak pernah kan. Boah gituin. Makanya minimal main film. Boah gituin. Gue langsung. Abang-abang. Boah. Boah. Gitu. Terus. Makanya minimal main film. Terus apalagi ya. Pokoknya minimal main film. Kalau nggak naik pesawat mbak. Biar pacarannya romantis. Belukan di bandara. Gitu-gitu lah. Pokoknya. Gue langsung kayak. Ceweknya langsung. Nggak ketawa sama sekali. Ceweknya diem gini. Si yang cowoknya ketawa ngakak. Terus. Ih. Ketauannya masih. Ini banget sih. Lepas banget. Kangennya sama punchline aku. Gue gituin. Ceweknya di mana tuh? Di mana tuh? Sepanjang acara dia diem doang. Nggak ada ketawa sama sekali. Iya. Gue matinya. Anjing. Gue paling jauh Bekasi lagi. Iya. Anjing. Gue besok casting apa ya? Ini. Kaling lebih mati sih kayak gitu. Iya. Terus. Itu. Menurut gue. Boah ceritain ke siapapun. Gokil lu. Boah. Keren-keren. Salut gue. Iya. Karena setelah itu. Boah jadi lepas. Oh iya. Dia udah punya yang baru. Hmm. Jadi itu momen-momen lu. Anjing selesai nih. Patah hati gue nih. Gue tunjuk ke lu. Lu ninggalin gue. Lu milih orang lain. Ya gue bales lah gitu. Jadi tuh lu gak perlu ceritain lagi ya. Sejarahnya gimana. Orang ada. Ada targetnya. Dan putusnya baru itu. Baru. Baru sebulan putus. Apa dua bulan gitu. Pokoknya baru banget lah. Dia udah dapet orang baru. Kayak. Oh cak gue aja. Masih. Masih mikirin nulis materi. Lu mikirin nyari cewe baru gitu. Anjir. 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 Aduh. Bagus banget lagi. Dan. Kelar dari acara itu. Biasa aja. Boa minta maaf ke ceweknya. Maaf ya. Terus ceweknya gimana? Oh iya. Santai aja. Cuman kayak kaget aja sih. Kirain ngebahas. Gitu. Ya gue juga kaget lu. Tiba-tiba dateng. Gue gitu. Hahaha. Ya ngapain ya. Maksudnya kalo cowoknya doang yang mau nonton. Gapapa. Gitu. Ini gak harus gue pacar barunya. Soalnya lu nunjukin. Gue kelar dari lu. Punya lu yang baru. Gitu. Berarti putusnya sebelum show. Ya kan. Berarti putusnya sebelum show. Dan dia tau lu mau show. Dan dia nekat untuk dateng. Dan dia beli tiketnya gak. Beli tiket dua orang. Jadi kayak. Oh buat. Bisa tau nih. Oh dia masih bawa gandengan. Enggak. Dia beli tiket sendiri. Jadi gue kira. Oh dia nonton sendiri. Ya udah gue beli materi gue aja. Biar dia tau. Ternyata ceweknya tuh beli tiket. Tanpa gue tau. Kalau itu tuh ceweknya yang beli. Gokil. 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 Tapi lu puas ya. Puas. Enggak. Oke gue udah. Udah nunjukin gitu. Enggaknya. Bukannya pengen sombong sih. Ya emang pengen sih. Lu sebenernya. Dari materi lu tuh. Lu pengen nunjukin. Kalau lu tuh salah. Tinggalin gue. Iya. Dan. Lu nyakitin gue ya. Lu bakalan gue bawa terus ke materi gue. Makas. Iya dong. Makanya jangan masuk ke dunia gue. Karena lu bacanya mau komik. Hahaha. Jadi keresahan. Hahaha. Semua kelakuan itu. Keresahan kita. Hahaha. Hahaha. Makanya gue ingin lu dibahas dulu. Udah dong udah. Tapi kalau gue gak mau bahas lu. Ditu gak ada. Yaudah bahas lagi dah. Hahaha. Enggak apa-apa yang menik uang banyak lancar. Hahaha. Enggak pusing mikirin token. Hahaha. Hahaha. Nah slide ketiga gue. Slide ketiga. Apa tuh. Hahaha. Ini gue spizer nolimak. Nah yang ini tuh paling seneng gue. Ada gak. Sepanjang sejarah lalu nulis materi stand up. Beat yang. Kalau sekarang lo bawain. Lo maluk. Ada loh. Ada loh. Bitailah gitu lah. Baru. Pertama kali banget nyobain stand up. Pertama kali banget ya. Dan itu enggak. Gue enggak tahu. Belum tahu car penulisan. Belum tahu. Oh itu namanya stand up gitu. Belum tahu. Gue pernah. Materinya gimana tuh. Bawain di acara stand up cikarang lah. Gue ngomong gini. Eh. Apa. Gue tuh yang dibilang sama mantan gue tuh cewek murahan. Oke. Lah kalau murahan mah gue ada di. Kan acara di mall kan. Lah kalau murahan mah gue ada di mall ini no. Di bagian obral. Gitu. Gue belum tahu tuh. Itu maksudnya stand up. Bagian obral. Udah aja tuh mantan gue. Gue kasih pantun. Pantunnya gini. Ini pancan pantun. Pancan ea gitu deh. Lalu bangun. Ada wasit megang periwitan. Cakep. Megangnya pakai kuku. Cakep. Walaupun kita udah jadi mantan. Kuharap kau tidak membenciku. Ya. Bang. Malah. 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 kata cowok Hai masih anak SMA jawabnya Hai juga kalau gua nih ditanya gitu di gede nama cowok Hai aja gue jawab Hai Allah sholat mengajak soal itu agak mali sih gitu mempunyai terus ya tapi kenapa gunain ini seletra ini karena dalam proses menulis semua komik pasti punya yang kayak gini-gini iyalah gini aja gitu Iya namanya kita kan nulis bertumbuh nah itu belum nulis Bang ya belum nulis kayaknya kepikiran kayaknya kocak nih gitu ya sebenarnya materi ceramah bohong suka ceramah ya Boboing ke stand-up oh lu pernah selama bohong tuh suka pidato ceramah di pengajian Oh iya bener-bener isinya begitu-begitu sama kayak mamat lah ya pinter ya pidatonya gitu bahkan tipis-tipis aja sampai tembakan tembakan pilot suci air itu berjandaan komik kenapa gitu hal gue percaya lagi emang iya bangunan jual tembakan yang baru katanya mama tuh makan daging cendrawasi bulunya indah ya mendingan mandang bulunya ya terakhir tuh gosip mamatnya makan cendrawasi terakhir satu lagi terakhir apa tuh sebelumnya thank you udah masuk mau ngonten di sejarah Bikomika tapi happy ya happy ya karena kontennya tidak menanyakan hal yang terlalu pribadi itu itu memang masa lalu aja iya 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 ada nggak selain kan gua Insya Allah amin konten ini panjang ini udah masuk 15 episode gitu ada nggak komik siapa yang lo pengen tahu sejarah beatnya gitu boleh boleh satu dua boleh dua boleh yang pertama Bang Zawin Zawin yang mana yang materi dia soal dia nggak takut setan Oke terus yang kedua eh ini siapa sih ya Allah susah banget senior 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 Bang yang Frimauan Frimauan yang materi disana pesno gua lupa pokoknya ada yang biar jadi dulu enggak yang menurutnya gitu-gitu sih yang materi dia nggak ketebak apa sih gua lupa ini 98 ya ya itu ya itu yang orang pada tepuk tangan ya seneng apa gue penasaran apa ya gua gua dapet kesempatan wawancara dua orang itu ya amin amin kan sepertahukan kita nggak tahu iya abang-abangan kalau mau kan iya bisa ini salah ya saya lagi thank you bahwa mantap happy happy nih seru-siru ya ganteng ini